Intro Setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan di dalam dirinya. Bahkan, bagi sebagian orang, memiliki kekurangan adalah hal yang paling ia takuti. Namun hal tersebut tidak berlaku bagi Pak Syamsi Duha. Walaupun sebagai penyandang disabilitas, ia mampu merangkul para penyandang disabilitas lain untuk tetap produktif dengan membuat produk kerajinan tangan yang memiliki nilai seni yang tinggi. Pak Syamsi Duha merintis usaha kerajinan tangan sejak tahun 2008. Dari tangan kreatifnya, ia mampu mengubah koran bekas dan kain sisa menjadi produk hiasan helm, tempat buah, serta kotak tisu yang artistik. Selain menjual produknya sendiri, Pak Syamsi juga membantu menjualkan produk para disabilitas lain dalam bazar yang diikutinya. Ia menjual produknya mulai dari harga Rp 20.000 hingga Rp 150.000. Namun sayangnya bisnis kerajinan tangan yang dirintis dengan teman sesama disabilitasnya harus berhenti karena pandemi COVID-19. Halo Pak Syamsi. Halo, selamat siang. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik. Sekarang lagi sibuk apa nih Pak? Membuat helm dilapisi dengan kain batik. Lapisnya kain batik? Ini mungkin bisa satu hari. Ini kan baru pemula, jadi kita baru mencoba sih. Tapi ada beberapa orang yang sudah respon, bahkan kemarin ada tetangga yang sudah pesan juga sih. Bapak-bapak atau ibu-ibu yang punya helm yang sudah agak kusam warnanya, kita bisa tempelin dengan kain batik. Lalu kita untuk perkuat ininya pakai pernis atau politur. Nah, kita akan ditunjukkan nih sama Pak Syamsi gimana sih cara membuat helm bermotif batik yang berasal dari kerajinan tangan. Mungkin Mas Syamsi bisa diceritain sedikit, ada berapa langkah sih Pak untuk membuat helm dengan motif batik ini Pak? Ya, langkah-langkahnya kita menggunakan led, sama cutter, sama gunting sih peralatannya. Itu peralatannya hanya sesederhana itu ya? Ya, sederhana. Cuman lem, gunting, sama cutter. Ya, sama bahannya ini. Kebetulan kita ada kain batik yang sisa-sisa aja ini, jadi nggak perlu cari kain batik yang baru gitu. Ini namanya kan kerajinan kain percak. Setelah keseluruhan tempel kain semua itu dilem lagi. Setelah rapi, pokoknya setelah nempel semua rapi. Terus dilumuri lem lagi. Untuk menjaga si kain itu dari pelitur. Ya, kalau saya bilang sih, ya, kita walaupun begini ya, dalam keadaan pandemi begini, ya dibuat santai aja gitu. Misalnya, ya Alhamdulillah sih, rejeki ada aja gitu. Makanya aku bilang, yaudah lu ini aja buat, buat aja. Soal cari uang segala macem ya, kalau memang Allah sudah menghadapi kita ini, mau mencari rejeki, pasti akan ketemu jalannya. Melihat seluruh hasil karya ini, jelas membuktikan bahwa para penyandang disabilitas juga mampu untuk membangun bisnis dan menciptakan suatu produk yang tak kalah berkualitas dengan yang lainnya. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.